Mabes Polri meminta Susi, asisten rumah tangga putri Candrawati harus jujur soal insiden di Magelang. Dialah kunci utama yang bisa memberi keterangan pada semua rekan-rekan, supaya bisa secepatnya terpecahkan. Sebelum kita lanjut alangkah mulianya, jika kalian menekan tombol like sastep dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan berita Betty terupdate dari kami. Oke, jika sudah mari kita lanjut selain Ferdi Sambo, putri Candrawati dan tiga ajudan, muncul nama lainnya dalam kasus Brigadir J. Mabes Polri pun menyebutkan peran Susi, asisten rumah tangga putri Candrawati bisa mengungkap fakta sebenarnya kejadian di Magelang. Insiden di Magelang diduga jadi pemicu Ferdi Sambo tega menghabisi nyawa ajudannya, Brigadir J. pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di Jakarta. Dalam pengakuannya kepada polisi, Ferdi Sambo mengaku mendapat laporan dari istrinya putri Candrawati terkait tindakan Brigadir J. di Magelang. Pisi istri Ferdi Sambo telah alami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang dan dilakukan oleh almarhum Yosua, kata Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi usai memeriksa Ferdi Sambo di Mako Brimop Polri, Cimanggis, Kota Depok, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Terbakar emosi, Ferdi Sambo lantas memanggil tersangka Brigadir RR dan Baradae untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap Brigadir JFS memanggil tersangka RR dan tersangka Re untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap almarhum Yosua, ucap Andi. Kini, tim khusus Tim Sus bentukan Kapolri pun bertolak ke Magelang untuk menelusuri secara detil sebelum pembunuhan Brigadir J diketahui, Ferdi Sambo memang memiliki rumah di Magelang, tepatnya di Sarangan, Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebelum pembunuhan di Duren 3 Jakarta, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Brigadir J beserta para ajudan dan susi selaku art sedang pergi ke Magelang. Tim sedang ke Magelang untuk menelusuri kejadian di sana agar secara detail kejadian bisa tergambar, kata kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi awak media, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Agus menjelaskan, tim Sus akan mendalami seluruh keterangan yang sebagaimana diungkapkan Ferdi Sambo terkait insiden kejadian pembunuhan. Bahkan tim khusus Polri juga akan mencari sejumlah barang bukti di Magelang terkait kasus pembunuhan Brigadir J, karena insiden kejadian sebagaimana diungkapan Pak FS, Ferdi Sambo, untuk barang bukti yang pasti hal yang dibutuhkan penyidik, kata Komjen Agus Andrianto. Dengan hasil penyelidikan, sejauh ini yang terjadi sebenarnya di Magelang hanya Putri Candrawati dan Mendiang Brigadir J, meski begitu, ada para sosok lainnya yang menjadi saksi soal insiden di Magelang tersebut. Sosok-sosok tersebut diantaranya ada Bripka RR dan Baradae, termasuk sopir Putri Candrawati yakni Kuat Maruf dan Susi Selakuart. Empat orang itu ikut menemani Putri Candrawati ke Magelang. Soal insiden di Magelang, Susi Selakuart Putri Candrawati pun hanya bisa memberikan kesaksian sesuai dengan apa-apa yang diketahuinya. Kalaupun Pak FS dan saksi lain seperti Kuat, Ricky, Susi dan Richard hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka, kata Agus. Sepulang dari Magelang dan kembali ke Jakarta, sosok Susi sempat terekam SSTV berada di belakang Kuat Maruf dan Brigadir RR mendampingi Putri Candrawati. Sementara itu, sosok yang saat ini menjadi saksi kunci atas insiden di Magelang yakni Putri Candrawati tidak ikut dibawa tim khusus. Terlebih Putri Candrawati hingga saat ini masih bungkam dan enggan berbicara. Kata Agus, keberadaan Putri Candrawati saat ini masih diperlukan untuk dimintai pendalaman keterangan. Tidak, kita juga mendasari keterangan yang bersangkutan juga dalam proses penyidikan yang kami lakukan, kata Komjen Agus Andrianto. Menurut pengakuan Baradae, ia melihat Putri Candrawati menangis ketika berada di Magelang. Hal itu diungkapkan Baradae kepada pengacaranya, Deolipa Yumara. Menurut Deolipa Yumara, kejadian bermula ketika Baradae dan Brip KRR sedang berada di luar rumah, tiba-tiba ada telepon. Sosok orang yang menghubungi Badarae tersebut tak asing adalah Putri Candrawati. Hal itu dikarenakan sudah ada keniatan bahwa Brigadir Yosua akan dihabisi. Menurut kuasa hukum itu hanyalah eksklusif semata. Beredar bahwa beti Gadir J. Adu tembak dengan Baradae, ternyata itu adalah cuman skenario Ferdi Sambo, ujarnya. Nah bagaimana pendipat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax